Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Kali ini kita akan membahas tentang color separasi atau pecah warna, atau cabut warna, atau pisah warna Dengan model CMYK, cahaya magenta yellow dan black Dan di sini juga akan saya jelaskan bagaimana setting di printernya Pada tutorial ini saya contohkan pecah warna pada brosur dan pecah warna untuk sablon kaos Sebelum kita mulai tutorial kita, bagi teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa klik tombol subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya selama ini Sukses buat teman-teman semua Baik kita mulai, saya buka korel saya Pada contoh pertama ini saya akan membuat atau memecah warna untuk keperluan sablon kaos Saya punya contoh gambar seperti ini Kita akan pecah Langkah pertama, kita harus mempunyai gambar yang resolusinya bagus Yang ingin kita pecah warnanya Berikutnya, gambar ini kita convert menjadi CMYK Biasanya kalau kita ambil gambar dari Google itu kan formatnya RGB ya RGB itu lebih terang Kalau kita convert menjadi CMYK Agak lebih gelap Oke, kita akan coba convert dan bedanya seperti apa Ini saya convert, saya geser dulu, saya duplikat ke sini Oke, yang ini tadi RGB PNG dia tanpa background Yang ini kita akan convert menjadi CMYK Pilih objeknya Pilih menu Bipmap Convert to Bipmap Nah, di sini Resolusi saya ambil 300 Terus color modenya CMYK ini Karena ada banyak pilihan tuh RGB CMYK Kita pilihnya yang CMYK Terus saya OK Nah, perbedaannya Dia lebih gelap Ini yang tadi RGB lebih terang Dia lebih gelap Kalau sudah pas Kita bisa langsung pecah warnanya Kalau misalkan kurang pas warnanya Mau disesuaikan dengan warna yang awal ini Atau gambar yang awal ini Caranya Pilih objeknya Pilih menu Effect Adjust Pilihnya yang ini Color Balance Oke, tinggal menggeser handle ini Gitu ya Kalau kita geser ini ke kiri Kita mengurangin Merahnya Gitu ya Misalkan ini terlalu banyak Merahnya terlalu banyak Geser ke kiri sedikit Nah, mengurangin Kalau kita Geser ke kanan itu Menambah merahnya Kalau ini Geser ke kiri itu Mengurangin Hijaunya Kalau ini geser ke kiri Mengurangin yellownya Jadi, sesuaikan saja Sesuaikan dengan keinginan Kalau sudah pas Gitu ya Kalau sudah pas Di OK saja Oke, misalkan ini sudah pas Saya OK ya Ini contoh saja Oke RGB-nya diapain? Delete saja Delete saja Yang ini Kita akan Duplikat menjadi Empat Karena CMYK itu kan ada Empat warna ya Cyan, Magenta, Yellow, dan Black Saya kecilkan sedikit Saya letakkan di sini Saya duplikat begini Dengan mouse Geser baru klik kanan Kesini lagi geser baru klik kanan Kesini lagi geser baru klik kanan Kita ratakan biar lebih Enak melihatnya Di blok seperti ini Tekan C pada keyboard Rata tengah tapi Vertikal Ini juga sama Saya blok seperti ini Tekan C pada keyboard Rata tengah Vertikal Biasanya blok seperti ini Objek ini Ini dan ini Tekan E pada keyboard Rata tengah tapi Horizontal Ini juga sama Rata tengah tapi Horizontal Masih bingung bagaimana Cara menggunakan shortcut Atau membuat shortcut Untuk Corel Silahkan Anda lihat Video tutorial saya Sebelumnya Bagaimana cara Menggunakan shortcut Dan membuat shortcut Oke Sudah seperti ini Saya ketengahkan begini Oke Kita beri kode ya Kita beri kode Disini C gitu ya M Y Dan K Untuk black Misalkan saya ketikan disini Besar semua C M Y K Gitu ya Oke Saya ball aja Oke Saya Saya brick Atau Control K Gitu ya Disini Ring Brick Atau Control K Gitu ya Oke Saya control K Kita pecah Ini C Taruh disini M Taruh disini Y Taruh disini K Taruh disini Oke Yang ini Kasih warna Ini Giant Oke Yang ini Kasih warna Ini Magenta Yang ini Saya kasih warna Ini Yellow Oke K ini Saya kasih warna Ini Black Kenapa Enggak B K Dari sononya Sudah K Kodenya Jadi CMYK Oke Kalau sudah seperti ini Kita akan Rubah Gambar ini Ini gambarnya Masih format CMYK Kita akan Rubah menjadi Giant Ini CMYK Ini CMYK Ini CMYK Ini CMYK Ini kita Rubah Magenta Rubah Yellow Ini kita Rubah Black Oke Pilih objek Yang ini dulu Pilih menu Efek Adjust Tune Kurpa Nah disini Kalau kita perhatikan Saya pilih ini Format yang aktif Adalah Ini channel yang aktif Adalah CMYK Berarti ini Gabungan Empat buah warna Nih disini Kita lihat nih Grafiknya Empat buah warna Kita akan Rubah menjadi Cyan Oke Buka Atau klik disini Cyan Jangan diapa-apakan Kita pilih ke Magenta Handle ini Kita turunkan ke bawah Gini Jadi Y nya kosong Oke Sudah hilang Merahnya disini Atau Magenta Yellow nya Kita pilih Masih ada Yellow nya nih Kita geser ke bawah Seperti ini Yellow nya hilang Oke Masih ada Hitamnya gak Oke Kita pilih hitamnya Kita geser ke bawah Seperti ini Hitamnya hilang Udah dapat Gambar ini Jadi Warnanya Cyan Oke Berikutnya yang ini Untuk Magenta Pilih menu Effect Adjust Pilihnya Tune Curve Oke Kita akan Rubah menjadi Magenta saja Berarti Cyan nya saya rubah Saya hilangkan Birunya Terus Magenta Jangan diapapakan Yellow nya saya Hilangkan Kuning nya Oke Seperti ini Sudah mulai terlihat Terus Black nya saya hilangkan Oke Seperti ini Oke Sudah dapat Cyan Magenta sudah dapat Tinggal Yang ini Kita ubah menjadi Yellow Dan ini kita ubah menjadi Black Pilih ini Objek nya Effect Adjust Tune Kurva Seperti ini Pilihnya Cyan nya kita Turunkan Magenta Kita Turunkan Yellow nya tetap Black nya kita turunkan Dapatlah Yellow Oke Ini kita pilih Untuk black nya Kita ubah Effect Adjust Tune Kurva Oke Cyan Kita turunkan Terus Magenta Kita turunkan Terus Yellow Kita Turunkan Black nya Tetap Oke Oke Nah Kita sudah Mempunyai Empat buah warna Cyan Magenta Yellow Dan Black Settingan Untuk print nya Gimana Oke Kita akan Coba Setting Pilih menu File Pilih Print Atau Ctrl P Pada keyboard Untuk Mencetak Warna Warna Ini Yang nantinya Akan dibuat Film Itu Menggunakan Printer Laser Tapi disini Saya mencontohkan Menggunakan Absin Sebenarnya Harus Menggunakan Printer Laser Kalau kita Menggunakan Printer Laser Ada satu Tab Yang akan Tampil disini Yaitu Tab Postscript Karena saya Tidak menggunakan Printer Laser Jadi Tabnya Tidak Tampil disini Oke Kita akan Setting Dengan Printer Yang ada Saja Ini Hanya Contoh Saja Klik Preprint Untuk Setting Kertasnya Saya Menggunakan A4 Oke Line Skip Oke Oke Klik Tab Color Centang Print Separasi Sudah Jangan lupa Centang Convert Spot Color To CMYK Jadi kita Maunya Warnanya Ini aja Tidak ada warna Tambahan yang lain Itu maksudnya Terus Masuk ke Tab Separasi Nah disini Aktif semuanya Kita aktifkan Cahaya magenta Yellow dan black Kalau misalkan kita hanya Nge print Salah satunya aja Misalkan cahaya nya aja Berarti yang Tiga ini kita Non aktifkan Cahaya gak tuh Dihapus Nah Untuk Disini Screen Frekuensinya Biasanya Kalau untuk Pembuatan Sablon Chaos Itu Menggunakan 60 LPI 60 LPI Kalau kita Menggunakan 70 Gitu ya Atau 80 LPI Nah kita Akan mengalami Kesulitan pada Saat proses Updruck Screen nya Dan proses Cetaknya Jadi kita Menggunakan 60 saja Udah bagus Gitu ya Kalau untuk Sablon Sepanduk Nah itu Bisa Menggunakan Ukurannya 30 Atau 50 LPI Kalau untuk Brosur Nah Kalau untuk Brosur Itu bisa Ini 150 Atau 200 Gitu ya Untuk Brosur Nah Karena pada Contoh ini Untuk Sablon Chaos Saya Menggunakan 60 LPI Itu udah Ukuran Umum Berikutnya Layout Nah Layoutnya Kita centang As In Document Seperti Ini Berikutnya Prepress 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 Ini Kalau kita Mencentang Invert Ini Ini untuk Film Negatif Kalau kita Mencentang Ini Mirror Itu untuk Pembuatan Film Yang Dicetak Di mesin Offset Seperti Brosur Pamplet Itu Mirror Oke Kalau ini Untuk Penanda Ini Penanda Saja Penanda Saja Nanti Kita Akan Coba Menggunakan Ini Tapi Dalam Satu Dalam Satu Penamanya Dalam Satu Lembar Satu Warna Karena Ini Dalam Satu Lembar Empat Warna Jadi Kita Tidak Akan Mengaktifkan Ini Oke Kalau Sudah Di Apply Baru Di Print Review Nah Ini Yang Giant Ini Yang Giant Kalau Saya Geser Saya Buka Begini Nah Ini Giant Ini Magenta Ini Yellow Ini Black Jadi Seperti Itu Kalau Ini Saya Non Aktifkan Tombol Ini Nanti Yang tampil Warna Aslinya Sebenarnya Yang di Print Itu Warna Hitam Putih Begini Ini Saya Non Aktifkan Yang tampil Warna Aslinya Tapi Kalau Saya Centang Yang tampil Warna Yang Untuk Dicetak Oke Kalau Siap Dicetak Dicetak Jadi Empat Lembar Kertas Ya Dengan Ukuran Seperti Ini Saya Close Ini Saya Cancel Saja Oke Kita Akan Buat Ini Dalam Satu Lembar Saja Ini Saya Hapus Saya Hapus Karena Tidak Ingin Dicetak Ini Saya Besarkan Semua Saya Blok Nah Begini Saya Taruh Di luar Sini Yang Ini Tekan P pada Keyboard Masuk Ketengah Objek Ketengah Lembar Kerja Yang Yang Ini Saya Tekan P Masuk Ketengah Lembar Kerja Buat Dokumen Baru Yang Ini Tekan P Masuk Ketengah Lembar Kerja Sebuah Dokumen Baru Pack Baru Maksudnya Ini Tekan P Nah Disini Kita Akan Coba Setting Print Ctrl P Lagi Colors Udah Settingan Seperti Awal Separasinya 60 Sama Layout As in Dokumen Gak Apa Preface Nah Ini Kita Setting Ini Kita Akan Tampilkan Penandanya Jadi Saat Penumpukan Warnanya Di Kainnya Akurat Dia Ada Penandanya Oke Kita Aktifkan Print Registrasi March Terus Kita Centang Ini March To Object Jadi Dia Akan Tampil Di Objek Kita Disini Nanti Akan Tampil Disini Terus Kita Centang Di Apply Terus Print Preview Nah Ini Objeknya Tampil Ini Penandanya 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 Ini Saya Cancel Nah Ini Untuk Oh Ada yang Terlewat Ada yang Terlewat Saya Print Lagi Disini Saya Kasih Contoh Gitu Di Preference Disini Disparasi Nah Ini Kalau Untuk 60 LP Kalau 60 LPI 50 Atau 60 LPI Itu Biasanya Screen Yang Digunakan Model T 120 Atau T 160 Kalau Screen Frekuensinya Itu 30 30 Gitu Ya Sampai Dengan 45 Itu Screen Tipe Screen Yang Digunakan Itu T 61 Dan T 77 Catatan Catatan Untuk Catatan Disini Nilai LPI Semakin Kecil Nilai LPI Makin Kasar Atau Dot Makin Besar Untuk Raster Jadi Semakin Kecil Dia Semakin Kasar Titik Atau Dot Makin Besar Kalau Nilai LPI Besar Dot Dot Atau Titik Atau Dot Atau Raster Semakin Kecil Jadi Seperti Itu Saya Cancel Nah Berikutnya Untuk Browsur Untuk Browsur Untuk Browsur Ini Untuk Browsur Ini Sudah Ukuran Kertas A4 Sudah A4 Jadi Settingan Untuk Pecah Warnanya Sangat Mudah Sekali Tinggal Kita Setting Di Printer Tanpa Kita Membuat Seperti Ini Satu Satu Juga Bisa Kalau Sudah Oke Gambarnya Gitu Ya Atau Desainnya Sudah Oke Tinggal Gambar Ini Atau Browsur Ini Kita Blok Semua Jangan Lupa Di Group Terus Kita Convert Menjadi CMYK Nanti Warnanya Agak Lebih Gelap Bitmap Convert To Bitmap Ini 300 CMYK Oke Perhatikan Gambarnya Agak Lebih Gelap Nah Agak Lebih Gelap Oke Kalau Tidak Ada Masalah Bisa Kita Pecah Warnanya Langsung Tanpa Harus Membuat Seperti Ini Satu Satu Caranya Ctrl P Pada Keyboard Langsung Saja Ininya Kita Centang Kita Pilih A4 Line Skip Oke Gitu Ya Kalau Misalkan Tanpa Sisi Kita Klik Borderless Landscape Gitu Tanpa Sisi Maksudnya Full Dia Tampilnya Full Terus Tab Colour Jangan lupa Centang Print Seperasi Seperti Settingan Awal Terus Seperasinya Disini Kita Pilih Default Nya Gak Apa Atau Kita Buat 200 Gitu Ya Nah Disini Tampil Semua Cyan Magenta Yellow Dan Black Terus Disini Layout Pilih Yang ini Tetap Sama Nah Ini Prepress Kita Gak Usah Dibuat Ini Karena Ini A4 Jadi Dia Full Dia Full A4 Nah Hanya Disini Yang Dimainkan Mirror Karena Ini Brosur Dan Akan Dicetak Di Mesin Offset Jadi Di Mirror Di Balik Dia Di Balik Karena Akan Ditempel Di Plat Di Mesin Offset Kalau Untuk Dicetak Di Mesin Offset Itu Namanya Film Repro Kalau Untuk Dicetak Di Mesin Sablon Atau Manual Itu Film Sablon Namanya Oke Seperti Ini Setting Kita Apply Baru Print Review Nah Ini Langsung Jadi Yang Ini 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 Cyan Cyan Ini Magenta Ini Yellow Ini Black Jadi Langsung Jadi Langsung Dicetak Dengan Menggunakan Printer Laser Jet Printer Laser Jet Itu Yang Pakai Serbuk Sama Seperti Mesin Fotokopi Nah Jadi Seperti Itu Tinggal Dipilih Print Gitu Ya Kalau Mau Diaktifkan Warna Aslinya Ini Diklik Non Aktifkan Ini Warna Aslinya Seperti Ini Kalau Kita Aktifkan Kembali Ini Warna Yang Untuk Dicetak Di Kertas Untuk Pembuatan Film Biasanya Menggunakan Kertas Apa Mika Gitu Ya Atau Kertas Kalkir Oke Seperti Itu Saya Close Biasanya Cancel Kalau Misalkan Brosur Mau Dibuat Seperti Yang Ini Juga Tidak Masalah Tinggal Dikopi Aja Tinggal Dikopi Aja Copy Paste Kita Buat Lagi Paste Kita Buat Lagi Paste Nah Gitu Tinggal Yang Ini Dirubah Tapi Kalau Kita Mempunyai Printer Laserjet Tinggal Dicetak Seperti Tadi Kalau Misalkan Kita Tidak Mempunyai Kita 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 Kirim File File Aja Ke Percatakan Untuk Dibuatkan Filmnya Tinggal Dirubah Tinggal Dirubah Pilih Objeknya Efek Adjustment Tune Kurpe Magenta Kita Turunkan Terus Yellow Kita Turunkan Black Kita Turunkan Oke Ini Jadi Untuk Chian Oke Berikutnya Yang Ini Dikasih Tanda Aja Ini Kasih Kita Rename Ini Misalkan Untuk Kita Kasih C Untuk Chian Yang Ini Saya Rename Saya Ganti M Untuk Magenta Yang Ini Saya Rename Juga Saya Ganti Y Untuk Yellow Yang Ini Juga Saya Rename Saya Ganti K Untuk Black Oke Seperti Itu Magenta Belum Dirubah Magentanya Chian Ini Sudah Magentanya Belum Nah Ini Effect Adjust Tune Kurpe Chian Kita Turunkan Terus Magentanya Jangan Yellow Kita Turunkan Black Kita Turunkan Oke Sudah Jadi Magentanya Yellow Nya Lagi Ketipkan Effect Adjust Pilihnya Tune Kurpe Chian Kita Turunkan Magenta Kita Turunkan Yellow Nya Jangan Black Kita Turunkan Oke Oke Berikutnya Yang Black Pilih Object Effect Adjust Tune Kurpe Chian Kita Turunkan Magenta Turunkan Yellow Kita Turunkan Terus Black Black Biarkan Oke Oke Berarti kita sudah memecah warna Menjadi CMYK Chian Magenta Yellow Dan Black Oke Tinggal Kalau mau dimirror disini Juga gak apa-apa Disini Pilih ini Pilihnya yang ini Mirror Horizontal Ini juga sama Mirror Mirror Horizontal Ini juga sama Mirror Horizontal Juga sama Mirror Horizontal Oke Siap cetak Dan siap dibuat Film Repro Untuk mesin offset Nah itulah Proses pecah warna Dengan menggunakan Corel Semoga Toto ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Like And share Dan mohon maaf Apabila ada Kekurangan Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Atau benanganan Dan tentunya gratis Jangan lupa Subscribe Jumpa lagi Di tutorial saya selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Minap Satami Selanjutnya Terima